Kita kedatangan murid baru. Ayo, kamu silahkan perkenalkan namanya. Halo, perkenalkan nama aku Laura. Nama panjang Laura Cinta. Aku pindahan dari sekolah termahal swasta yang ada di Jakarta. Kalian bisa panggil aku Laura. Di... Halo, Laura. Oke, silahkan kamu duduk di sana dekat Elsa. Sorry. Elsa yang mana? Tuh, yang pake bandung merah. Oke. Ini sekolah apaan sih? Bolok banget. Mana anak-anaknya burik banget lagi. Memang jaman ya pake bandung ke sekolah. Alay. Hai, aku Depi. Eh, Laura. Eh, perkenalkan nama aku Elsa. Laura. Di. Oke, karena udah bel, kalian bisa istirahat. Baik, bu. Yuk, Des, ke kantin. Kiranya, manis banget. Ini sekolah gak punya AC. Ih, ih. Elsa, tadi kenapa ya kita gak ngajak si Laura itu? Tadi sih aku ninyat. Mau ajak dia dance. Tapi gue malas. Soalnya dia sembuh banget. Apaan banget dah? Ih, terus tadi pas kita salah. Dia letakannya pake tisu. Ih, maksudnya apa? Dia pikir ditanya siapa? Apa? Lo serius, Elsa? Ih, apaan banget sih? Iya, serius. Ih, makanya gue manis banget liat dia. Ih. Tapi si Sabe sama Laura itu emang udah akrat ya? Iya, kali akrat. Kalo akrat mah tadi Sabe udah tegur dia kali pas masuk di kelas kita. Tapi itu saatnya mereka akrat banget gue liat. Elsa, Devi. Dev, ada yang punya temen baru nih. Iya, Els. Kayaknya kita udah dilupain deh. Kalian indir gue? Anjay, seleb disindir. Apaan sih temen baru siapa? Jadi udah berapa laman nih kenalan sama anak baru itu? Oh, si Laura. Selamat siang anak-anak. Laura itu? Siang bu. Siang bu. Siang bu. Oke, sekarang kita belajar bahasa Indonesia buka halaman 20. Eh, si anak baru itu kemana? Iya, si anak baru itu kemana? Coba tanya bu si temannya ini, si Sabe. Sabe, kamu liat si Laura itu? Gak tau bu. Tadi sih aku sama bu di kantin. Tapi aku gak sama bu ke kelas. Jadi aku gak tau bu dia dimana sekarang. Yaudah, kita lanjut belajar. Yes. Akhirnya gue sampe di rumah. Laura? Mami. Laura kok udah balik sekolah? Ini baru jam berapa sayang? Tadi di sekolah baru Laura. Ini Mia ada rapat. Jadi Laura disuruh pulang. Eh, tapi kok muka Laura gitu? Mami, Laura gak mau sekolah, Mami. Di sekolah baru, Mami. Laura gak suka. Masa sekolah gak punya AC? Terus temen-temennya burik banget, alay. Masa ada anak sekolah pake bandol ke sekolah? Gak maaf, Mami. Gak gimana sayang? Kita gak mungkin kan? Lawan papa kan? Kamu tau sendiri kan? Papa kamu gimana? Laura? Kamu kenapa bolos sekolah? Mami, Mami. Papi, Mami. Pi, udah Pi. Kasian si Laura, Pi. Biarin, Mami. Ini anak, kalau semakin dibiarin, semakin meluncak dia, Mami. Nih, kamu gak liat, Mami. Karena kamu terlalu manca, nih. Dia udah berani bolos sekolah. Tapi kan dia bolos itu ada alasannya, Pi. Papi gak termalasan. Mami, Mami. Laura, eh Laura, nanti lo kalau butuh apa-apa, pengen minta bantuan, bilang ke gue aja ya. Iya. Def, def. Iya, Els, kenapa? Lo udah kerap sama Laura. Oh, astaga, iya gue lupa ya. Si Laura ini ternyata sepupu gue. Oh, kalian sepupuan. Oh, berarti kemarin itu yang lo bilang mau ke rumah sepupu lo yang ada dari Jakarta itu, si Laura. Iya, gue juga baru tau kemarin kalau ternyata si Laura ini tuh sepupu gue. Ternyata dia yang sering gue temenin dulu, Mami, waktu kecil, pas di Jakarta. Oh. Oke, baik anak-anak. Karena bel udah bunyi, kalian boleh istirahat. Baik, Bu. Akhirnya. Eh, Des, yuk ke kantin. Devie, temenin gue ya, makan bekal. Soalnya gue gak bisa ke kantin, gue gak dikasih duit sama papi. Gue dihukum. Iya, 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 gue temenin lo makan bekal. Eh, Elsah, lo duluan aja ke kantin. Gue mau temenin si Laura dulu. Oh, yaudah, gak apa-apa. Gue duluan ya. Oke. Halo, guys. Eh, lo siapa lagi? Aduh, gue lupa lagi nama lo. Sabe, passwordnya anjay seleb. Oh, iya, Sabe. Devie, Elsah mana? Elsah ke kantin. Tumen lo gak ikut. Gue temenin si Laura. Eh, Sabe, ini Laura sepupu aku. Oh, kalian sepupu. Iya, gue sepupuan sama si Depi. Eh, by the way, gue swap kalian berdua ya, Sabe ya. Kita makan bareng-bareng. Nah, bakal gue banyak soalnya. Aduh, jadi gak enak nih ya. Boleh-boleh, boleh-boleh. Oke, gue swap Depi dulu. Oke, sekarang giliran Wasabe. Nih. Elsah. Papi, kenapa? Papi pusing nih. Lihat si Laura itu. Dia itu makin hari makin membangkang. Atau, kita masukin aja si Laura itu dalam pesantren. Jangan, Pi, jangan langsung simpulkan bahwa si Laura itu harus kita sekolahkan di pesantren. Dia itu, Pi, membangkang karena dia cuma gak suka aja di sekolah barunya. Dia katanya tuh gak betal di sekolah di sini karena kelasnya itu gak punya AC, terus kepanasan, terus temen-temennya juga, ya, mereka kayak gak suka Laura katanya. Nah, makanya dari itu, Mi, kita harus ajar anak itu biar bisa hidup siadanya. Kita kan gak tau, Mi, kehidupan selanjutnya itu gimana. Mami tau sendiri kan, Papi sekarang ini udah bangkrut. Papi berusaha untuk memulai baru lagi, memulai bangkit lagi. Jadi anak itu kita harus ajar dia buat hidup siadanya. Ya, yaudah, Pi, mau gimana lagi, Pi? Anak itu emang udah terbiasa hidup mewah waktu kita di Jakarta. Jadi gimana, Pi? Aku takut, Pi, kalau anak itu nekat. Kamu tau sendiri kan si Laura, kan? Itu aja dia bisa nekat lho, bodoh sekolah. Mami takut, Pi, kalau anak itu nekat buat pergi dari rumah. Kita gak tau dia mau kemana. Aku takut, Pi. Atau gimana, Pi? Kalau Mami sama Laura aja itu pindah ke Jakarta. Kan di Jakarta masih ada rumah nenek yang kami tempati. Terus Papi fokus di sini buat kembangin usaha Papi lagi. Yaudah. Kalian pindah aja ke Jakarta. Kalian tinggal di rumah nenek. Biar Papi fokus di sini buat bisnis baru Papi. Yaudah. Sebentar, Papi urus. Surat pindah kalian. Baik, Pi. Apaan banget sih itu anak baru itu? Baru juga kenal sama Sabe. Udah main sop-soapan. Eh, ketel banget jadi anak baru. Elsa. Eh, iya, Dev. Kenapa? Gue minta maaf ya. Minta maaf. Kenapa, Dev? Gue minta maaf. Tentang si Laura. Tentang si Laura. Pasti lo gak suka tadi kan. Lihat si Laura sama si Sabe. Saling suapan-suapan gitu kan. Apaan si Dev. Suka-suka aja kok. Emangnya kenapa kalau mereka suapan-suapan? Gak ada masalah kok. Emangnya apa hubungannya sama gue? Eh, Sabe kan bukan sopa-sapa gue. Ya kan? Kalau Sabe ini teman lo. Gue tau persis lo. Kalau lo cemburu. Kalau lo marah. Kalau lo sedih. Gue tau semua tentang lo. Lo cemburu kan? Tadi kan? Lihat si Laura sama si Sabe. Saling suapan-suapan gitu kan? Iya kan? Bilang aja deh. Apaan si Dev? Yaudah deh. Ntar gue tanya si Laura. Kalau jangan dekat-dekat sama si Sabe. Karena si Sabe itu punya teman gue. Si Elsa. Ya apaan si Dev. Ih gak usah ditanya gitu sama si Laura. Ih apaan si Dev baik banget. Ih Sabe juga bukan Sabe-sapa gue. Ih terserah Sabe lah. Mau dikasih sama siapa. Ih jangan gak usah bilang gitu ke Laura. Ih lo yakin nih gue gak usah tanya si Laura. Jadi lo siap nih patah hati terus setiap hari. Lihat si Sabe sama si Laura saling suapan-suapan gitu. Hah? Lo siap? Ih Dev apaan sih? Gak suka banget. Ayo udah deh kita ke kelas. Ayo. Ayo. Dasar. Elsa. Elsa. Karena gue udah bosan disini gak ada keributan. Gak ada keramaian. Terus kalau gue pindah ke Jakarta. Pasti gue gitu-gitu doang disana. Ketemu teman lama aku. Duh membosankan. Jadi gue memutuskan bakalan tetap disini dan merebut si Sabe dari Elsa. Mama mau kasih dia kabar gembira kalau kita bakalan pindah ke Jakarta lagi. Pasti si Laura senang. Laura. Sini 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 sini. Eh. Iya nih. Mami punya kabar gembira buat Laura. Kabar gembira apaan sih nih? Papi urus surat pindah kita ke Jakarta. Jadi kita bakalan hidup di Jakarta lagi. Kita tinggal di rumah nenek. Hah? Kok muka kamu gak kayak senang gitu sayang? Kamu gak mau pindah-pindah Jakarta lagi. Katanya kamu mau pindah ke tempat sekolah baru kamu yang punya AC. Kantinya bersih. Peralatan mewah. Kamu gak mau. Ayo. Kita pindah hari Sabtu. Sebenarnya. Laura rindu si Mi sama teman-teman lama Laura. Sekolah lama Laura. Yang penuh dengan kemauan itu. Tapi setelah Laura pikir-pikir. Kayaknya Laura bakal tetap di sini. Kamu serius sayang? Serius dong Mi. Emang Laura pernah gak serius? Jadi kamu gak rindu lagi sama teman-teman lama kamu yang ada di Jakarta? Iya. Ya tadi kan Laura udah bilang Mi. Laura rindu. Tapi setelah Laura pikir-pikir. Laura bakal tetap di sini. Laura senang kok di sini. Apalagi Laura punya misi. Ya udah sayang. Kalau kamu mau tetap di sini. Mama bersyukur. Karena kamu bisa terbiasa di kampung ini. Ya udah. Kalau gitu nanti Mami tanya Papi. Kalau kita gak jadi pindah ke Jakarta. Oke Mi. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini. Sampai jumpa di sini.